Kitab Yeremia, Pasal 14 Musim Kemarau dan Nabi-Nabi Palsu Inilah pesan dari Tuhan yang sampai kepada Yeremia tentang musim kemarau. Bangsa Yehuda menangisi yang telah meninggal. Orang di kota-kota Yehuda menjadi semakin lemah. Mereka terkapar di atas tanah. Penduduk Yerusalem berseru minta tolong kepada Allah. Para pemimpin bangsa mengirim para hambanya mengambil air. Mereka mendatangi sumber-sumber air, tetapi tidak menemukan air. Mereka pulang dengan ember kosong. Jadi, mereka merasa malu dan hina. Mereka menutupi kepalanya karena malu. Tidak seorang pun yang mengerjakan ladangnya sebab hujan tidak turun membasahi tanah. Para petani menjadi sedih. Jadi, mereka menutupi kepalanya karena malu. Bahkan rusak betina di ladang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput. Keledai hutan berdiri di atas bukit-bukit gersang menghirup udara seperti serigala. Matanya tidak melihat makanan karena tidak ada tumbuh-tumbuhan untuk makanan. Kami tahu bahwa hal itu adalah kesalahan kami. Kami sekarang menderita karena dosa kami. Tuhan, lakukanlah sesuatu untuk menolong kami demi nama baik-Mu. Kami mengaku bahwa kami telah sering meninggalkan Engkau. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ya Allah, Engkau lah pengharapan Israel. Engkau menyelamatkan Israel pada masa kesusahan. Tetapi sekarang, Engkau tampaknya seperti orang asing di negeri ini. Tampaknya, Engkau hanya seorang pendatang yang hanya tinggal satu malam. Tuhan, Engkau tampaknya seperti orang yang diserang bagaikan tentara yang tidak mempunyai kuasa untuk menolong orang. Tuhan, Engkau ada bersama kami. Kami disebut menurut namamu. Jadi, jangan tinggalkan kami tanpa pertolongan. Tuhan berkata tentang orang Yehuda. Sungguh orang Yehuda suka melawan Aku. Mereka tidak menahannya untuk melawan Aku. Jadi, sekarang Tuhan tidak menerima mereka. Sekarang Tuhan mengingat kejahatan yang dilakukannya. Tuhan akan menghukum mereka karena dosa-dosanya. Kemudian Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, jangan berdoa untuk hal-hal yang baik terjadi atas orang Yehuda. Mereka mungkin berpuasa dan berdoa kepadaku. Tetapi, Aku tidak akan mendengarkan doa mereka. Bahkan, jika mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sajian bagiku, Aku tidak menerima orang itu. Aku akan membinasakan orang Yehuda dengan perang. Aku mengambil makanan dan mereka akan mati kelaparan. Aku akan membinasakan mereka dengan penyakit menular. Namun, Aku berkata kepada Tuhan, Ya Tuhan Allahku, Nabi-Nabi mengatakan sesuatu yang berbeda kepada umat. Mereka berkata kepada orang Yehuda, Kamu tidak akan menderita karena pedang musuh. Kamu tidak pernah menderita kelaparan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera di negeri ini. Kemudian, Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, Nabi-Nabi itu memberitakan dusta dalam namaku. Aku tidak mengutus mereka. Aku tidak menyuruh mereka berbicara kepada bangsa itu. Mereka memberitakan penglihatan palsu, sihir yang sia-sia dan pikirannya sendiri. Jadi, inilah yang Aku, Tuhan, katakan tentang Nabi-Nabi yang berbicara atas namaku. Aku tidak mengutus mereka yang mengatakan tidak ada musuh dengan pedang yang akan menyerang negeri ini. Mereka tidak akan pernah kelaparan di negeri ini. Nabi-Nabi itu akan mati kelaparan dan pedang musuh membunuhnya. Dan umat yang kepadanya, Mereka bernubuat akan dilemparkan ke jalan-jalan. Mereka mati kelaparan dan mati karena pedang musuh. Aku akan menghukum mereka dan tidak ada orang di sana atau istrinya, anak-anaknya laki-laki atau perempuan yang akan menguburnya. Yeremia, Katakanlah pesan ini kepada orang Yehuda. Mataku penuh dengan air mata siang dan malam tanpa berhenti. Aku menangis bagi bangsaku karena beberapa orang memukul mereka dan meremukkannya. Mereka disiksa dengan kejam. Jika aku pergi ke daerah, aku melihat orang-orang yang terbunuh oleh pedang. Jika aku pergi ke kota, aku melihat banyak penyakit sebab orang tidak mempunyai makanan. Para imam dan nabi telah diangkat ke negeri asing. Apakah engkau sama sekali telah menolak bangsa Yehuda? Apakah engkau membenci Sion? Engkau sangat menyakiti kami, sehingga kami tidak dapat sembuh lagi. Mengapa engkau melakukan hal itu? Kami telah menantikan damai sejahtera, tetapi tidak datang yang baik. Kami telah menantikan kesembuhan, tetapi hanya rasa takut yang datang. Tuhan, kami tahu bahwa kami orang jahat. Kami tahu bahwa nenekmu yang kami telah melakukan yang jahat. Ya, kami telah berdosa terhadap engkau. Demi nama baikmu, janganlah tolak kami. Jangan ambil hormat dari tahtamu yang mulia itu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami. Janganlah batalkan perjanjian itu. Berhala asing tidak berkuasa mendatangkan hujan. Langit tidak berkuasa menurunkan curah hujan. Hanya engkau, Tuhan Allah kami, pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya yang menjadikan semuanya itu.